Tari ini bernama Tari Panji Sumiran, berasal dari Pulau Dewatan atau Pulau Bali dan tarian ini mengamparkan pengembaraan Gaur Chandra Kirana yang menyamar sebagai seorang lelaki untuk mencari kekasihnya Raden Panji Hidu Kertapani. Dan tarian ini termasuk Tari Putra Halus, namun umumnya ditarikan oleh penari putri. Baik adik yang berbahagia, kita saksikan bersama-sama Tari Panji Sumiran. Terima kasih telah menonton! 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 Tema perkuatan peran APBN dalam peringkatan kualitas SDM Indonesia adalah sebuah waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Kalau kita ingat pada APBN 2015-2016, misi kedua mengatakan bahwa memujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan kita melalui penelitian dan pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju, mempunyai informasi bidang hukum dan aparat pemegaraan, dan memperkuat perekonomian domestik basis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam dunia. Lebih jauh, kalau kita melihat APBN yang ketiga ini, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menelurung di berbagai bidang, dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan efek yang terus menikmati. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sumber daya manusia, impaks, dan inovasi merupakan pilar-pilar yang untuk daya saing manisah. Bapak-Ibu yang saya kermati, kita tahu bahwa pemerintah telah memberikan pengharian yang besar kepada pendidikan, yang memiliki anusiasi dana anggaran 20% dari ulajian bukti. Namun, demikian, kalau kita lihat emosi anggaran pendidikan tersebut terhadap produk domestik-brutu, sebetulnya menunjukkan penurunan. Dan dari sekitar 3,5% di tahun 2020, menjadi 3% di tahun 2016. Ini data didapat dari tahun 2016. Demikian juga, bahagian yang korsi untuk kesehatan dan visi yang tidak banyak bergerak, di tingkat 1,1% dari pendidikan antara 2021 dan 2021. Walaupun di Indonesia dalam global pendidikus indeks memiliki peringkat yang cukup baik, yaitu sekitar 3,7% dari 140 negara. Indonesia masih dalam, namun Indonesia masih terlalu ketinggal dalam 12 pilar penuntukan daya saing. Misalnya, dalam pilar keempat, ini kesempatan untuk pendidikan. Pendidikan, Ranking Indonesia adalah 69, karena 80 dari 140. Pilar kelima pelitikan tertinggi, pendidikan tinggi dan kelatihatan, itu menjadi pencapa, posisi 65 dari 140. Sementara itu, skor pemampuan usia 15 dalam bidang untuk pengetahuan, membaca dan matematik yang dilakukan oleh PISA atau Program International Student Assessment, mengidentifikasikan posisi Indonesia relaku tertinggal berbandingan dengan negara tetangga lainnya, seperti Singapur, Thailand, Kemulahkan, Vietnam. Tantangan yang dihadapi di sektor seberdaya manusia, perlu segera dipercayakan. Dan ini masalah yang boleh dibilang jadi matematik-matematik dari waktu ke waktu kita membicarakan, waktu masih sulit saja kita menyelesaikan. Penting melakukan kebangunan seberdaya manusia secara luas, khususnya dalam pokok sosial ekonomi geografis yang dapat menghambar pencapaian kesimpatan yang dipercayakan. Namun demikian, kalau kita melihat di dalam indeks daya sain global, ada sesuatu yang anumani, walaupun posisi sumber daya manusia relaku tertinggal. Salah satu pilar dalam indeks daya sain global, yaitu inovasi, di pilar ke-12, memeliharkan di posisi Indonesia yang sangat menjajikan, atau dalam peringkat 30 dari 140 di barat. Posisi ini sedikit lebih baik dibandingkan Yonkok, India, Filipina, Thailand, dan Juba. Dari dua langkah itu, kita bisa melihat, si kuat potensi sumber daya manusia yang ada, dapat terus dipelola dari kembangan, maka cinta-cinta para penduduk bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan maklum, akan disegar. Bahkan Indonesia dapat mengambil peranan yang berdua berarti untuk memajukan kesesuaian bangsa-bangsaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga lagi kita akan mendengarkan kebapakan hati-hati kondisi sumber daya manusia saat ini, serta bagaimana prospek Indonesia dapat menunjuk kondisi sumber daya manusia yang ini. Hal-apa saja yang perlu dilakukan dari pemerintah untuk mengatakan kekejangan yang cepat untuk menjalankan politik anggaran yang lebih penting pada penguatan sumber daya manusia. Kita pada hari ini, selain memiliki pelabak warna yang akan datang pada siang hari, kita miliki kebunisri-kebunisri yang akan dijalankan efeksi untuk menjaga kebijakan peningkatan wanita sumber daya manusia, Bapak Tengis Meri, yang akan dijalankan kebijakan penerjaan kebijakan pasca krisis ekonomi dari resmi 9.1998 berkawasi untuk pasca krisis ekonomi dan budaya saing. Dan saudara-saudara, lakum adama akan berbicara budaya saing dengan BPNC dalam kompresi saing yang berbicara. Tiga pembicaraan ini saya sangat yakin akan mampu berbagi, memberikan pencerahan, kewawasan bagaimana kita semua, bagaimana sebenarnya kita harus mencetakui untuk peningkatan pengembangan sumber daya manusia ke depan dan sumber daya manusia. Saya akan berdiri di sini dan saya berita untuk menunggu krisis bapak saya berkutipan lektor dengan tema memperkuatkan APBN dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan resmi di bulan. Terima kasih, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekaligus membuka acara Second Day Can We Electricity Study ini secara resmi. Dan hadir yang berbahagia, selanjutnya acara kita lanjutkan dengan diskusi pandang, dengan tema memperkuat peran APBN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu kami mengundang moderator kita, Dr. Zambroni dari Pusat Penelitian Ekonomi Libi untuk mengambil tempat di atas panggung, kami semakan. dan tak lupa kami juga mengundang tiga pembicara kita untuk berkabung bersama moderator di depan. Yang pertama, Profesor Dr. Sri Murtiningsi Adi Utomo dari Universitas Indonesia. Yang kedua, Dr. Christopher Manning dari Australian National University. Dan yang ketiga, Dr. Latif Adam dari Lembaga Ingetahuan Indonesia. Diskusi ini akan diikuti oleh sensi tanya-jawab dan kepada moderator kami semakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Adalah kesempatan yang begitu ingat dari sisi keilmuan maupun dari sisi persahabatan untuk guru tercinta Pak T. Dianwi. Kita mengadakan acara second T. Dianwi Lectures dengan topik memperkuat peran APBN dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebelum kami mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak T. Dianwi yang terliwati oleh Mas Marcel. Selamat datang di sini. Dan juga kepada Ibu Deputi IPS Talibin yang kami hormati dan Distinguished Case yang sudah hadir dalam second T. Dianwi Lectures. Di sini akan ada sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Distinguished Speakers, yaitu Ibu Profesor Kismari dan Bapak Dr. Latif Adam yang akan mengupas masalah bagaimana kita untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam era kita memasuki ASEAN ekonomik-keopolitik. Diskusi akan dilakukan dalam kepanan, untuk membentuk yang namanya Covered Minimum Base. Jadi ada semacam upah bersama yang ditapkan secara bersama di ASEAN. Dan ini nanti mungkin akan dibahas oleh pembicara terkemuka kita yang ada di sini. Oke, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan ini, untuk alokasi waktu kami memberikan waktu sekitar 25 menit kepada tiga pembicaraan. Pertama adalah kepada Ibu Profesor Kuning, yaitu Sri Martin Singh Aditomo. Beliau lahir tahun 1943, dan pemimpinan Pakupas Ekonomi Bidang Ekonomi Kumbungan dan Pertanakan Pekerjaan EBUI. Kemudian pembicaraan kedua, yaitu Profesor Chris Menni. Beliau adalah Profesor dari Al-Kordium 46 Ekonomi di India, Australia. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Latif Adam. Beliau adalah penelitian senior di pusat penelitian ekonomi, EBUI. yang juga stafali di Senua Pres untuk minat pembicaraan penelitian ekonomi kita. Untuk Mahiman Batu, untuk masing-masing pembicaraan sekitar 25 menit. Kepada penelitian penelitian, silakan. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya akrat dengan Pak Adilu. Beliau orang yang sangat kebapakan dan suka lucu ya Marcel yang kocak tapi ilmiah. Guionnya di ilmiah. Nah kedekatan saya tidaklah dengan kedekatan masing-masing putra kami. Marcel dengan rata saya akhliat dua-duanya sangat baik kita, nah itu menghubur kami semua. Tapi mengenai Pak D, saya belajar banyak dari secara perekonomian, baik itu perekonomian modern sama perekonomian Indonesia. Yang akhirnya menjadi lagasan saya untuk menulis 100 tahun demokrasi di Indonesia, mengubah hasil menjadi harapan. Nah, saya belajar dari situ, bahwa dulu kependudukan itu hanya dilihat dari tanah, pertanian, dan buruh. Penduduk ini buruh saja, kuli. Nah, padahal sekarang ini sudah ada beberapa keadaan di depan dan semua yang ada di sini. Jadi terima kasih Pak D, sudah memberikan saya landasan bagaimana mengubah kuli menjadi profesor. Terima kasih. 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 ingin ingatkan kepada semua pejabat, semua policy makers, semua teman-teman di sini sekalian. Bahwa perubahan struktur kumpul penduduk itu terjadi di semua negara di bumi ini. Tapi ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju perubahan struktur kumpul penduduk itu income per kapitanya sudah tinggi. Mereka mengalami proses perkembangan yang cepat dan mengalami kekurangan tenaga kerja. Karena angka kelahiran turunnya kebebasan sehingga yang lain kita cukup menggantikan yang mati. Sehingga borong di tengah-tengah penduduknya. Oleh karena itu harus mengempat pemain bola dari Afrika. Kemudian kenapa kerja memetek anggur dari Afrika juga. Menurutnya apa? Diskriminasi akan ada meskipun itu dinamakan migration replacement. Nah tetapi pemerintahan negara maju ini sudah siap dengan social protection. Sudah income per kapitanya tinggi. Sehingga mengubah pembijakan, alat pembijakan, fiscal policy-nya. Biar akan untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas-kualitas hidup Malaysia. Sedangkan kita, negara berkembang, tidak hanya Indonesia tetapi juga yang lain. Ada Thailand, ada Thailand, ada Islam. Kita mengalami bonus demogami, mengalami penunggungan kelahiran yang sangat cepat. Perubahan struktur umur penduduk yang cepat. Tetapi income per kapitanya rendah. Sumur daya manusia belum siap memanfaatkan atau memetekan bonus demogami. Jadi, bagaimana kita? Jadi, intinya adalah apa? Bahwa, ini perubahan struktur umur penduduk dunia ini adalah sesuatu yang unpleasant jadi. Tidak terkenalkan sebelumnya. Bahkan keiluan, keiluan juga baru tergagak-gagak. Mulai-mulai tadi masalah itu otomatis ada. Ternyata bukan. Jadi, mereka mengatakan bahwa, tapi, mustinya ada dua tahap bonus demografi. Bonus demografi yang pertama ini, pendek waktunya, di mana, Angkatan Kerjanya belum siap memberikan struktur untuk mengkompensasi yang diisi tadi. Dan belum bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi, struktur umur penduduk yang sekarang ini, sudah nyaman, favorable untuk mengunjung pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Proporsi penduduk muda sedikit, Proporsi penduduk usia kerja besar. Nah, ini yang harus lagi, Proporsi lajian. Baru merambat, tapi, bentar lagi, izinnya, ada di peti. Nah, jadi, bagaimana yang menang ini, yang sekarang ini, disingkatkan penyerapan kerjanya, dengan berbagai klasik kongres, apakah ada pelatihan kameran, tempat sekolah, mengawal anak-anak transisi dari sekolah ke dunia kerja, bagaimana menyiapkan mereka, tidak ada technical game, tapi juga karakter, soft skill-nya, teamwork, disiplin, kemudian problem solving, dan lain-lain. Itu yang kurang sekarang ini. Jadi, kalau mau meningkatkan, sekarang ini, segala pemuli, yang ada di peti. Nah, ini bagaimana, fiscal policy-nya, sudah mengarahkan, seberapa banyak, segala, menurutinya, tadi. Bahkan, BGP Bapak Nas, mengatakan, 17 sektor, lembaga, KL, dan lain-lain, sudah, paham, tentang mengurangi, unemployment, tetapi, secara konsisten, dan tidak, koordinasi. Artinya, apa? Belum ada, pemerintah, pemerintah, untuk mengurangi, unemployment. Nah, itu yang sekarang. Tetapi, kalau menurut nanti, mereka akan ada, jadi-jadi kuat. Tidak tahu nanti, kalau jadi kuat, bagaimana, masing-masingnya. Maksudkan, nanti harus bekerja, sampai umur 8 tahun, karena, kalau tidak ada, social protection, JKF, jam sastak, hanya sampai, umur 5 bulan. Di jam, BPCS, ketananya, keadaan, itu, hanya sampai, 58. Habis itu, apa lagi? Nah, itu keadaannya. Tetapi, kalau, kita melihat, jangka panjang, tadi, Ibu Dede Dede, mengatakan, bagaimana, pemerintahnya keadaannya. Aku, beberapa kali, mengingatkan, papalan, Ibu Sri Polyami. Itu, harus mulai, dari, pembangunan masjid, dari, sejak, 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 dalam janin. Untuk, nanti, menggantikan, intergenerational, transport, of poverty itu, jangan sampai, terjadi. Jadi, memutus, rantai, kini, ini. Ini, anggapan terjadi, terjadi. prot saja, pendidikan, yang akan, saya tidak berani, memproyeksi, pendidikan. Tapi, yang ada, saya ikuti. Mereka, kalau, sudah, apa-apa ini, ada di masalah, terus menurutkan, ya, habis dari, bukan bumi ini. Nah, harapannya, adalah, ini, tahu, ya, yang, ini, terlebih, ya, ya, 21 tahun 2000. Jadi, akan selesai, 2021, yang akan, ada, yang akan, masuk, ini, ini, cara mempikir, demografer, Pak, 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 mohon, sempurga, Pak, jadi, yang, Bagaimana ini disiapkan untuk menjadi angkatan kerja yang sehat, cerdas, produktif, berdaya sayur, dan berkarakter pekerjaan besar. Ini persertif effort untuk semua KL, semua sektor, CSO, NGO. Jadi harapannya, apakah yang biru ini akan bisa dimanfaatkan nantinya kalau jendela-jendela sudah terbuka? Buka. Inilah, tidak otomatis. Nah, dari artikel-artikel yang tadi saya katakan, Sekolah, sekolah dan bangunia dan UNTB juga baru pulang. Ini hasilkan bonus demografi. Demografi jendela yang diampakan. Oh, ternyata ada dua tahap. Tahap pertama adalah pandangan kondisi kemahiran pertanian kerjaan. Saat bonus demografi jendela alam ini terjadi, Kondisinya seperti yang insannya. Tidak perlu persen. Tahun 2025 saja masih 30 persennya tidak menurut SD. Nah, tahap kejuanya adalah harus ada investasi muda manusia yang menghadirkan pekerjaan pekerja yang berkualitas. Lalu bagaimana? Beban fiskalnya harus dibagi-bagi. Ya, ada investasi modal manusia sejak anak-anak, Ada pekerja, nantinya ada manusia. Nah, ini saya membagi setiap umur untuk menjadi tiga kelompok besar. Yang anak-anak di bawah 15 tahun menurut manusia tidak tinggi. Lalu dia nantinya diharapkan akan mengisi yang biru lagi. Pada masa yang menjadi pekerjaan, bahkan 15 tahun ya. 24 lah. Jadi, apa-apa ini? Jadi, anak-anak bisa diwisi. Tidak hanya 15-64. Untuk tahun 2050 tidak ada lagi. Angkatan kerja usia 15. Mungkin 20. Atau bahkan 24. Sampai 69. Kalau umur sepuluh yang berkualitas. Ya, saya mau di sini. Saya sudah di sini. Seperti itu. Jadi, bagaimana ya? Tidak ada di dalam lebih baru yang berkualitas. Nah, ini harus disiapkan dari sini. Jadi, ini cara berpikir untuk mempunyai perusahaan. Nah, jadi, ya. Nantinya menggantikan angkatan kerja yang sekarang harus sehat, serda, serda, serda. Bisa menakut, bisa membayar insurans BPCS kesehatan dan BPCS labor. Nantinya tidak ada di dalam sehat. Jalan 2 sebelum saya. Bagaimana? Bagaimana cara mempunyai perusahaan tinggi yang sekarang dipertahankan? Negara kakai harus menghormat. Tidak boleh menghormati. Pada seharga, harus mengurangi ameddi. Mengurangi kehamilan di usia di bilik, kehamilan di usia di bilik, atau hal itu kemudian nanti maternal mortalitas ini tidak berhormat. Karena mereka berhasil melakukan aktivitas. Belum lagi, kalau uncontent, kita juga jari. Nanti ada aksil abortion, yaitu atau non-notality yang juga risikonya. Bagaimana menurunkan aktivitas, tapi dengan kebebasan? Karena apa? Nanti kita masih harus menurunkan aktivitas 2,1 pada tahun 2025. Dimana di situ NRR akan menjadi 1. Tetapi nanti boleh turun sampai 1,9 di tahun 2035. Habis itu harus tetap dijaga, jangan turun lagi. Supaya tidak kebab dasar. Kita beruntung mempunyai jumlah akatan kerja yang banyak. Jadi tidak akan habis. Tidak akan seperti negara-negara di Eropa. Tapi itu juga akan turun jika penduduk usia kerja. Mulai menurut tahun 2060. Janganlah terjadi. Terima kasih. 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 Ibu yang ibunya harus sehat, tidak animis, tidak spartik Dan pertambahan berat badan selama hamil itu harus mencukupi Itu bisa di amatkan dengan penumpukan tangan dan intensi yang tinggi Dengan periksaan kemampilan secara teratur Sehingga anak yang lain tidak BBLR Kemudian pertumbuhan janet yang tidak sempurna akan menjadi stabil Di kemudian hari, performans di dalam sekolah juga tidak rendah Tetapi kalau anak ini tua, dia akan cenderung mengalami risiko sakit jantung Diabetes, kolesterol, dan kondisitas Nah, saya ini kelahiran zaman cepat Jangan-jangan saya tidak mau Ya mohon maaf karena jangan cepat Mau pura-pura ada susu Makan tiga kali sehabis saja Tidak cukup Tidak boleh terjadi lagi Kemudian pendidikan pendidikan diri Dari lain-lain sampai remaja Ini adalah renang keluarga Renang keluarga Formal sekolah juga ada Tapi di sini Renang keluarga Jadi keluarga harus diperdayakan juga Sekarang, berapa persen balita kita yang standik? 37% balita kita yang standik Sungguh pendek Dan kalau main bola, ya kalah terus Tidak mau Tidak boleh lari Kalau cepat larinya Uang kakinya pendek Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, kan? Kita kalah terus Tidak mau main bola Terus, dia akan ada paus Dari pendidikan berkarakter Kemudian, menyiapkan anak-anak siap menuju dunia sekolah Dan jangan lupa ada pengetahuan pemberian informasi tentang seksualitas Dan kesehatan reproduksi kekemaja Agar bisa anak-anak itu bisa menjaga dirinya Terlaki-laki kekuasaan saja Agar tidak tereksploitasi Terlecehkan Dan hal lain yang terkirakan Yang terlipas Terlipas Itu adalah persiapan pertama Kalau yang kedua Transisi dari sekolah menurut dunia Ini K.L. sektor Nerti, bagaimana mengacuannya itu Bersyukur bahwa MPGM yang pelanggan ini sudah masuk Di debuti-nya Pak Berdy Yaitu debuti pembangunan manusia Sudah ada transisi dari sekolah menurut dunia Tapi bagaimana mengkoordinasikan kerjaan semua Ini yang tidak suka Padahal, kalau kita bisa mengawal ini Menyiapkan anak-anak ini lepas dari sekolah Lepas dari S1 itu belum manusia kerja Mereka tidak tahu Terlalu asik dengan modeling Sampai networking dan berkomunikasi Komunikasi dari progresornya Belum manusia Apalagi anak SMA SMA atau sekolah menurut dunia Nah ini mau diapakan Terima kasih 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 Pendidikan lebih tinggi, kesempatan perempuan untuk masuk ke pasar kerja lebih kuat Jadi ini maksudnya perempuan dalam pasar kerja akan menyebabkan produktivitas Karena orang yang banyak, produktivitasnya juga tinggi, juga barang-barang dasar yang dihasilkan banyak Ini jauh-jauh yang berbeda, coba, ini kalau lagi-lagi, itu akan produktivitasnya menunggu di nomor satu Di nomor tiga puluhan, bahkan untuk manusia, itu produktivitas perempuan Karena apa? Dia berhenti dulu, menikah, punya anak, sampai anaknya sudah besar Dan sekarang baru masih kerja lagi, ini belum dihitung perempuan-perempuan yang kerja online-online, e-commerce Jadi ini, kalau uangnya istri sama uangnya suami, padahal ada konsep, uangmu, uangku, 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 uangku Kemudian, membangun ruangan bersama dengan penerbangan pihak sendiri Dan bagi kami, mereka akan mendukung dan dibirikkan Sekarang, boleh dibuat sendiri dan boleh memulai kapan punya anak Berapa jumlah anak yang dibuat secara bertahun-tahun Jadi anak-anak yang sekarang ini Menudahkan kelahirannya Dua atau tiga dasar meter Nanti lagi jadi perempuan Dibujanakan Sehingga semua anak yang lahir itu Harapannya anak yang diberkendali Tidak ada anggol Dibujan Tapi kita harus kerja Menudahkan pernikahan Dan kehamilan Kemajan agar Perhindar dari kematian Karena kehamilan Next Anda-anda itu Apakah sudah berpikir Kita lakukan film Ma orang lain Siap minggu Dibujan Dibujan Jadi Harus mulai disiapkan Sejak masih bekerja Dibujan kelelahan tidak sehat Merokok Gaya hidup Dan makanan yang tidak sehat Kurangi Kurang Olahrakan secara terakhir Jadi harus Olahrakan secara terakhir Karena saya sudah cua Saya malam Dukung Dibujan 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 Garam Garam Lemak Itu Mulai dari sekarang Stok Gula Garam Lemak Olahrakan teratur Hidup sehat Dan Jangan Menokok Atau berhenti Menokok Sedari akan Penunggungan Jadi penuaan Dibujan Penunggungan Kapasitas Intrensif Dan Kapasitas Funksional Funksional Capabilitas Kapasitas Intrensif Ya Inilah Organ-organ Jumlah Awos Sudah dipakai 70 tahun Tidak ada Step-up Yang Buat Itu Mempengaruhi Penunggungan Environment Itu Mempengaruhi Funksional Capability Ya Saya Hati-hati Sekali Baik Angga Sini Kalau Saya Hati-hati Saya Jatuh Itu Mahal Ada Hap Replacement Mahal Bukan Mahal Harus Ke Singapun Jangan Sampai Jadi Kita Harus Menerima Tapi Menyadari Jangan Sampai Itu Membebani Jangan Sampai Memerbukan Orang Lain Yang Membantu Kegiatan Jari Aktiviti Demiremental Mengangkat Beran 3 Kilo Apakah Bisa Naik Tangga Apakah Bisa Makan Sendiri Tidak Bisa Makan Makan Di Dalam Rumah Dari Kamar Tifat Kaman Mandi Perat Kalau Kita Jangan Jangan Tua Sebelum Taya Bindah Risiko Mulai Sejak Dini Dikira Ya Tidak Jangan Bidah Tidak Tak Tidak Bukan 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 Yang Indonesia Tidak 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 Rukum Indonesia Tidak 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 Bisa Android, juta. Kalau mau bicara sama suami, kamu bilang, Hei, hei, halo, halo, halo. Saya pilih saja. Ah, apa yang saya pikir? Ini topik aja, ini bisa bintang besar. Ini pertama, Intergenerational relationship. Ini waktu itu tidak beragam dengan manfaat. Ini permintaan orang sesuai yang mencintai. Ini adalah pelansian kita yang tidak bisa mengurus diri sendiri dan memerlukan dokter care Artinya kegiatan sehari-hari dilakukan dibantu oleh orang lain Dari Sainsus 2010 itu ada Rp. 300.000 Dari Sainsus 2015 dan Rp. 300.000 Itu pun katanya undercast ini Berarti sekarang ini Rp. 600.000 care givers diperlukan Ini jauh kemampuan ini Training untuk professional care givers Nah Samaranya apa? Intinya apa? Perubahan untuk semua itu mengubah kerja, trajektori, pembangunan Mana yang dibuat jauh luka Dan kalau itu bahwa ekonomi yang tinggi Sekarang, eh, eh Ekonomi perutian ini Itu Eh Apa kuanya si investasi kan Mana? Anak-anak dulu Atau mempertahankan kualitas di Indonesia Ini berbeda Tergantung daripada tahapan transisi demokratis Di mana? Di Indonesia ada Provinsi-provinsi Jogja, Bali DKI, DKI, dan lain-lain itu Transisi demokratis Sudah lagi, TNN-nya sederhana Sebalik Mereka harus siap-siap Mempergiapkan diri untuk Mempertahankan kualitas lansia Tetapi Employment creation harus diperhatikan Tapi untuk daerah-daerah Eastern Indonesia Yang TNN-nya masih tinggi DKI, 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 dan lain-lain itu Itu Human capital development Itu harus diutamakan Jadi, uh, bantai skalanya Diarahkan ke Kelompok yang paling rendah Termasuk Kesentaraan gender Itu harus diutamakan Kalau kesentaraan gender Maka education meningkat Maka pimpinan meningkat Dan lain-lain Baru siap untuk Ehm Menciptakan Boros demokrasi Nah Menuju Tentu Tentu Selama ini Kita selalu PTS Tentu Tentu Kalau saya baca Tentu 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 Untuk fiscal policy, ini kita seperti, kalau memperbaikan seluruh umur seperti permainan juga cukup, di sini tinggi, di sini rendah, tapi investasi sebenarnya manusia, anak-anak yang konsumsinya lebih besar daripada pembuatan yang besar, banyak investasi yang kita efektif. Tapi kalau di sini, nah di sini, ini tetap harus ya, harus diutamakan, karena ini membangun modal manusia, jadi ini menjadi pekerja sehat, sehat, cerdas, dan berikutin, tapi di sini banyak long term care, itu mahal sekali. Saya menggunakan long term care, ada publikasi dimensia, itu untuk long term care itu medical cost, non-medical cost, caregiver cost. Yang diverse itu apa, umumnya, anak-anaknya, atau cucunya, yang kurang kuat, dia kan harus keluar dari pekerjaan, opportunity costnya tinggi. Di hitung tahun 2015 itu, 1,77 miliar US dollar, hanya untuk dimensia saja. Belum yang lain-lain, kalau dia tengah seluruh, enggak bisa ngapain-ngapain, jadi jangan kalah. Jangan sampai ini terlalu banyak, ini yang terlalu banyak. Itulah penujuan-penujuan yang kita hidangkan yang lebih realis dari sekedar teori, teknik, demografi. Ini baru dari saya, mau diambil atau setuju atau tidak, silakan. Terima kasih, dan sekali lagi, semua ini saya selanikan dari buku saya yang akan terbit, Memetik Bunus Dukung Kreatif, Meniap Membangun Manusia Sejak Gini. Jadi, jadulnya, dan akan terbit pada tahun ini oleh Raja Wali, Raja Kertiwi Provision. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. dan keberadaan penyelidikan pada posisi ke-1998. Pak Liu akan mengucapkan terkait dengan kebijakan tentang pekerjaan tentang ekonomi dan sosial untuk lebih berfungsi. Ini malam tapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Satu ini. Bersilakan waktu sekitar 25 menit. Terima kasih terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 I'm going to take a slightly institutional and historical approach to discussing the issue. I'm not going to show a lot of figures. I'm going to talk more about institutions and processes. First of all, I'd just like to raise some of the key issues and themes of my job. In a general sense, I want to talk about economic and social approaches to labour issues and how it is important to balance both of those. Then I'll talk a little bit about policy approaches and impacts, which are more complicated when there's a really big surplus or unskilled labour. A little bit in agriculture. I want to put some emphasis on that thing. Institutions are hard to develop in a labour surplus economy. In regard to Indonesia, social policies getting the ascendancy became much more important after the crisis, in regard to the nagging. All Indonesian governments have worked hard to balance social and economic policies. And that's a very difficult task. I'll argue that legislation has brought some improvements in productive labour protection, but perhaps they've been much smaller than might have been expected. And that institutional and structural issues pose considerable obstacles. Finally, I want to suggest that after 15 years of experience from when the major labour reforms occurred in the early 2000s, after around 15 years of experience, perhaps it's important to have a more pragmatic approach to some of the labour policy. So very briefly, I'll talk a little bit about labour policy in general. What constitutes labour policies, what are the different perspectives, and how does policy, how is policy developed in what I call a labour surplus economy. In regard to Indonesia, then I will talk about the evolution of labour standards and policy. Some of the conflicts between economic approaches, and what I call social approaches. And I want to focus that on two sets of issues, job security and minimum wage. First, the labour policy in general. But what is labour policy? It covers many, many different topics, and I offer a definition. Labour market policy deals with employment, wages, training and the distribution of workers in the labour market, and with relations between employers and employees. That means, between firms, business and workers. And in this presentation, I want to focus on employment wages, and the distribution of workers between employers. There's a whole set of other issues. There's a whole set of other issues that I'm not going to deal with directly. That's skills, migration, social security, but they are related to the topics I'm talking about. Now, in a very simple sort of way, I'm distinguishing between economic and social approaches to labour policy. Economists mostly focus on improving wages and labour standards as an outcome of the development process. Flexible wages and contracts are regarded as supporting the development process or the growth of an economy. Social approaches focus much more on labour standards and rights in the workplace. They emphasise better wages and working conditions as primary, immediate needs, regardless of economic progress or circumstances. Flexible labour markets are seen as a threat to social conditions in the workplace. So there's a very different perspective on flexibility amongst people who think about social policy to the major position on economists. In regard to social approaches, it's the international labour organisation that provides a reference point for international standards. And the process of negotiation between workers and employers. Now, those of you who have listened to and read some of my papers in the past, you'll know that I most always talk about surplus labour. It's basically from my thinking about how the Indonesian labour market works, and although things have changed dramatically over the years, I still believe it's important to have that in one's mind when you're thinking about the evolution of the labour market. Where labour is scarce, we can see a direct relationship between increasing output and wages. Employers want to increase their employment, and if labour is scarce, they must raise the wages. It's a very simple relationship. It is much more complicated if you have an excess supply of unskilled labour. Output may not raise wages if the unskilled labour is abundant. And the floor to wages are set in low productivity and rural enterprises, including in agriculture. These points were given hope to me most strongly when I first came to Indonesia and worked in Krawak, in the rice fold of West Java in those times, when I observed a huge mass of migrant workers engaged in the rice harvesting. That used to come into Krawak during the harvest period for two to three months, coming from central Java, from other parts of North West Java, living in the Sawa, along the roads, and receiving extremely low wages. To me that represented an extreme example of surplus labour. Now, of course, that provided some support for my understanding of what I call the surplus labour model, which was first developed by Sir Arthur Lewis, the Nobel Laureate, who referred to unlimited supplies of labour that would keep wages down on top of time. Now, some consequences of this surplus labour model is that labour policy is constrained. Attempts to raise wages much above the supply price in traditional environments is unlikely to be successful. An ambitious minimum wage, an ambitious labour warfare program is unlikely to be successful, because it's always undercut by the excess supply of labour. Indonesia has urbanised and industrialised very rapidly since I first lived in Indonesia and worked on labour markets. But if we look at the structure of the labour market, unskilled labour is still abundant. Productivity is still very low in agriculture relative to other sectors. And wages in agriculture are relatively low. The contrast in productivity between the major crypto industry and agriculture. The differential is about four to one. It's a huge differential. Very much larger than you would see in any developed country. in countries like Korea and Taiwan. Look at the differences in wages between agriculture and non-agricultural sector. The difference is that it's also substantial. Non-agricultural wages, manufacturing wages are about 50 per cent. higher. That is, waitress per hour will be a per hour than they are in, sorry man, 50 per cent higher in manufactured than they are in agriculture. So the implications of this Lewis model, this labour surplus model, is that sustained economic growth takes a long time to absorb low growth, can take a long time to absorb low productivity work rate. If we look at the case of China, the accelerated growth rates that occurred in China from about the mid-1980s only had an effect on labour markets about 20 years onwards. Around 2005, 2006, people began to observe a shortage of unskilled labour. For a lot of that period, growth in China was double-digit. It was 10, 11, 12 per cent. It takes a very long time in a large economy like China, and I think in a large economy like Indonesia, to absorb the surplus labour. So the minimum wages and the setting of standards are likely distance. I am likely to see if they are too ambitious in regard to comparison with traditional standards. Now I want to talk to some lessons from Indonesia in regard to labour prices. When the new government came in Indonesia, the new governments came in in 1998 through to 2000 and onwards, there was a big shift in attention from a focus on jobs to greater protection and rights for work. It was quite understandably so. Employment was still an important goal, but only one of the labour policy goals. And pro-labour ministers pushed a very radical reform agenda. We had Indonesia ratifying all the ILO conventions within two or three years. It was the first country to have done so. There was a total revamping of labour legislation. On the point of view of this talk, this address, the most important, of course, was law number 13 in 2003, the basic manpower law, basic labour law. But there was also the industrial relations law, there was the trade union act, that all came in at that time. There are two areas that I think are especially important in thinking about labour policy. One is the tight regulation of job security, employment contracts, and rates of severance pay, or for someone. These were quite radical changes. And the second was the setting of minimum wages, based on the decent living needs index, that can't help, which was one layer in this region. In theory, these reforms provided for greater protection of work. But in practice, there were very great challenges in achieving that goal. So I want to discuss each of these areas of policy, what I think are very difficult areas of policy, and areas where perhaps there still needs to be some reworking of the approach of the government. First two, labour contracts and the severance pay for the Senate. Three regulations of the labour law of 2003. So three regulations of the labour law of 2003. sought to promote greater security of employment. And these conditions were very different from labour conditions in most traditional firms. Where there's high rates of turnover, often no labour contracts, certainly no severance pay, or was hung on. So the three regulations brought in much higher rates of severance pay. For a maximum, at a maximum level, something around 30 months of severance pay for 25 years experience. Which is very high by nation standards and by world standards. Secondly, tight controls over contract workers. Which is restrictions on the renewal of fixed-term contracts for just three years. That was also important due to the part of legislation. And thirdly, controls over outsourcing of activities by business. Tight controls of non-core activities, the outsourcing of non-core activities. So these were quite radical new regulations. And for newugini, the operations paid us to repatriate us. Thank you. Thank you, Pat. Thank you, Pat. Right, that's right. Some countries in Asia have quite high rates of severance balance. China has quite high rates of severance balance. And some countries have very tight controls over fixed term contracts. But Indonesia did both. Indonesia was very unusual in bringing in big bang reforms in terms of social policy. I think that if we look back, the high levels of severance pay perhaps have been counterproductive. Many firms have not followed the laws. Research has suggested perhaps only around 30% of firms offered Basangon to their workers and only 10% followed the laws directly. So you can say in terms of compliance in terms of following the law there's a very low level of engagement. So what did many firms do? They employed workers on fixed term contracts to get around the high cost of severance. Research has suggested that has been quite widespread in the business community. So one result of the severance of the severance pay was less secure employment conditions for many workers. Why did many firms not follow the law? The implementation was weak. It's one thing to pass laws. It's another thing to be able to implement them efficiently. Secondly, Indonesia has a very high proportion of small enterprises. I think this goes back to the density of population on Java and the huge numbers of micro enterprises in rural areas that grew up throughout the 20th century. For example, in manufacturing there's about 3.5 million micro and small enterprises. There's only 25,000 larger enterprises. Many of these micro and small enterprises are very hard to access in terms of regulations. Wages and working conditions are largely determined by market conditions. So the gap with actual conditions in the labour market has been very large and it's made implementation of some of this very what I would refer to as quite rigid labour market regulations has made those bigger. One of the effects of course from this is that many firms do not undertake training with their workers because they do not expect to have a long term employment relationship. And many workers have no executive trying to take training because they only have short term contracts. So you end up having a low level of training of workers, a low level of human capital development. and indeed that has been that seems to be the case in Indonesia. You see compared with many other countries levels of training of the workforce are quite low. The training undertaken by private companies. I know the government's doing something about that at the present time. Now I want to turn to minimum wages. Thank you. Minimum wages Minimum wages is also a controversial area of quality. In every country it's controversial. Not just Indonesia. In Indonesia minimum wages is the standard of wages for private sector employees. and since the new order government minimum wages have been on a needs-based system. It's important to notice that levels of compliance have fallen over time. The number of firms implementing minimum wages has fallen. It's estimated in some studies that they've fallen from something around 20% to 40% of firms not complying with the minimum wage in the 2000s. I think it's worth contemplating that with more social support or rapport in Indonesia more social support programs that perhaps it's time to think of the minimum wages more as a social safety net rather than setting the standard for wages in the private sector. In other words reducing the rates of non-compliance having more people engaged in implementing minimum wages and making them a real policy for protection of workers. What have been the main innovations of minimum wages since the crisis? Well they were decentralized to district level. That's made a hugely complicated system of minimum wages. But they do reflect in many places local conditions. Minimum wages in West Java around about 3.5 3.8 million I think in Krawan. They're about 1.3 million in many other regions. So there's a huge variation in minimum wages even within the same province. There's been quite active bipartite employer and worker negotiation with minimum wages at the district level. So there's been an area where there's been quite active collective bargaining in effect. But there's also strong pressures to raise the minimum wage because of the needs based system of minimum wages. In 2015 many of you would have followed the minimum wage process was revised. A formula based system taking into account national inflation and national growth rate was introduced with Regulation 78 of 2015. The argument was that the earlier policy created much uncertainty. And I think that's true if we look at the history of minimum wages in recent times. There was also a growth in inequality between regions in the levels of minimum wages. and we can see that. If we look at across regions in Chesijabra alone it's very clear that minimum wages rose much more rapidly in and around Surabaya and in and around Jakarta and any other districts in the country. and the average minimum wage in Temple Java in West Java in East Java have been much lower than they are in the more industrialised more unionised centres in Java. So the new wage system sought to slow down that the dispersion in the growth rates in minimum wages. From a government's perspective the region meant greater certainty and greater than the minimum wages. And indeed that seems to have been the result of the reform in 2015. If we look at the minimum wages in Surabaya and in Jakarta you can see that in the Yuliyono years the growth of minimum wages was round about 20% per hour in the very high rates of increase. These have fallen substantially in the last couple of years under the Jakowi reform to minimum wages. and we can see also that the minimum wage has been relatively uniform across provinces across regions in Indonesia. So there's been a dramatic change. But minimum wages certainly needs more attention. I believe this is the transition phase they don't no longer necessarily reflect the changes in minimum wages no longer reflect changes in regional conditions. The trade unions are no longer directly involved in the negotiations in minimum wages. I think that has to greater union engagement. and they're still well above the wages in traditional environments. And I would argue that that would potentially mean slower in employment in labour intensive industries and a slower movement towards overcoming the problem of surplus labour within the economy as a large as a whole. so the argument is that wage setting should be moved more towards acting as a social safety man. Since it was raised I just made a quick comment on the ASEAN minimum wage. I think that's a really tough one. It's tough enough to set minimum wage which are across 400 districts in Indonesia 400 but setting minimum wage which is an intentionally political process actually. but setting it across countries is certainly something that's quite unusual. I don't believe the EU has a common minimum wage. It's one area that is very much the province of the individual government. and in the ASEAN region when we think of Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos, the Laos Republic, the difference in actual wages are huge. Singapore's wages are something like 20 to 30 times higher than they are in Laos. 10 to 15 times higher than they are in Indonesia around 5 times higher than they are in Indonesia. So it's an interesting idea an ASEAN minimum wage but how to implement that is the question. Perhaps there is room for learning about the processes of sending minimum wage as an institutions. Perhaps a common wage is another issue. That's good. My conclusions. Next one. Previous one. I would call both slavery to bloom. Right. So Right. That's that's it. The conclusions are that labour policies have improved conditions for some but not as many as my hope. The big reforms that occurred after the crisis have not resulted in high rates of compliance among people implementing crisis as they should have. economic policies that help with jobs but they haven't impacted substantially on the level of wages. There's no signs of a East Asian transition in Indonesia. And I don't believe it's because the direct engagement of the government has failed but it's more to do to deal with this relatively slow growth of the economy in recent times. Regulations of job security and severance would benefit from some revisions for a wider and deeper impact to help raise the wages of the poor. Minimum wages are in a transition phase. The basic objective might be to move more to a social safety net approach more formal approach which includes regional trends and trade union involvement. These are not easy reforms. I think Pat has always thought about this area as a very difficult area of social and economic equality. But there are areas of reform which perhaps Indonesia can be visited after 15 years on the big bang ratios of reform nearly 2000. Thank you for that. Thank you for that. Thank you for the use of some of growth including economic social and pragmatical growth that finally creates a program in Indonesia including several fighting PNK also about the most difficult about minimum wage policy. For the next lecture Dr. 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 Mungkin itu singkat saja, dan saya karena Tani Panditia harus ada pembukaan seperti itu. Oke, baik, rasanya kita sepatah bahwa daya saing perekonomian itu dibentukkan oleh tiga pilar. Yang terutama adalah governance, yang kedua adalah infrastruktur, dan yang ketiga adalah SDM. Nah, saya, atau kami ketiga di sini, itu fokus kepada SDM, meskipun misalkan saya hanya melihat SDM-nya itu dari daya saingnya. Daya saingnya saya juga menggunakan pendekatan yang sangat simpel, yaitu produktivitas. Produktivitas juga simpel saja, jadi value-edit per tenaga kerja. Nah, pentingnya peran SDM di dalam mendorong daya saing perekonomian, tadi sudah dikembangkan sama Ibu Tuning, sama Pak Kris juga. Sebenarnya, meskipun simpel, begitu ya, terlihatannya, tetapi upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas itu bukan pekerjaan yang sangat tinggal. Kami tadi, Ibu Tuning juga sudah berbunuh dari sepawahi, bahwa upaya meningkatkan produktivitas itu tidak semata-mata karena labor spesifik, seperti pendidikan, masyarakat, atau kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor, katakanlah, misalkan seperti dinamika perekonomian, atau kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah, atau seberapa jauh satu negara itu mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi. Jadi memang, menurut saya sangat komplek, dan tidak semua negara yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. Di kawasan ASEAN, kita lihat, bahwa Brunei, termasuk salah satu negara yang gagal untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau kita melihat, terjadi, justru, pada periode 80-2013, itu terjadi penurunan, terjadi penurunan produktivitas di negara Brunei. Sementara di negara-negara lain, atau masyarakat Indonesia, memang, produktivitasnya mengalami peningkatan. Produktivitas di negara-negara Indonesia, misalkan meningkat, dari 8,7 menjadi 21,9%. Jadi, ini sejumlah yang saya yakin melalui perjuangan yang sangat berat, Banyak sekali perjalanan yang ditulurkan untuk mendorong peningkatan produktivitas ini. Namun, demikian, kita juga melihat, bahwa di satu sisi, kita apresiasi ada peningkatan produktivitas, termasuk di Indonesia. Tetapi, kalau kemudian kita komparasikan dengan peningkatan produktivitas di negara-negara lainnya, maka kelihatan bahwa, secara relatif, peningkatan produktivitas di kita ini relatif, lebih kecil. Kita hanya lebih kumpul, peningkatan produktivitasnya dalam tahun 80-2013 itu hanya dengan pilih-pilih dan perundai, perundai yang produktivitasnya mengalami penurunan. Ini, sebenarnya, harus menjadi konsen bersama. Karena, kalau produktivitasnya meningkat lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya, maka kemudian ini bisa kita asumsikan bahwa daya saing kita, apalagi misalkan tadi kita juga bercerita mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, yang memfasilitasi terjadinya mobilitas dan dalulitas penggunaan-negara dari satu negara-negara lain. Ini mungkin harus kita terjemahkan sebagai salah satu kelemahan. Salah satu kelemahan yang kemuliaan akan membuat kita tidak akan bisa secara optimal memanfaatkan masyarakat ekonomi ASEAN, seperti itu. Nah, kita juga melihat, apa namanya, kalau kita membuat benchmark, katakanlah misalkan produktivitas tenaga kerja di Singapura sebagai benchmark kita, ternyata pada tahun 2013, produktivitasnya itu hanya 18% dari tenaga kerja Singapura. Nah, saya menduga ada dua hal yang terjadi penyebabnya. Yang pertama adalah dinamika selamat datang untuk Pak Wamen. Nah, saya menduga paling tidak ada dua hal. Yang pertama, kemungkinan besar karena dinamika perekonomian yang berkembang di Singapura dan di Indonesia, kenapa gap-nya semakin melebar. Yang pertama, dinamika perekonomian yang berkembang di Singapura dan di Indonesia itu memiliki pola yang berbeda. Yang pertama, Singapura boleh jadi lebih banyak memanfaatkan dan mengoptimalkan perang sektor-sektor dengan yang sangat tinggi, mungkin biasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Sementara kita, sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih tetap mengandalkan, apa namanya itu, sektor-sektor ekonomi yang komunitas krimi, yang tersebut sekarang ada di liat, di sektor industri-nya. Nah, kemudian faktor yang keduanya, boleh jadi kemampuan kita untuk memanfaatkan dan menyebarkan teknologi itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan dengan Singapura. Nah, dua faktor ini yang kemudian, menurut saya, membuat gap produktivitas di antara kita dengan Singapura ini justru bukan semakin mendekat, tetapi justru semakin menjauh. Nah, implikasinya apa? Implikasinya, tadi kita cerita bahwa ada peningkatan produktivitas, tetapi tidak secepat seperti peningkatan produktivitas di negara-negara asean lainnya, tetapi kemudian, nanti kita akan lihat di slide berikutnya, peningkatan kubat di kita, terutama pada tahun, sejak tahun 2012, Pak Chris juga tadi sudah memperlihatkan, apa namanya itu, slide-nya, itu kita lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi kompetitor kita. Nah, kalau produktivitasnya tumbuh relatif kecil dibandingkan dengan upannya, maka kemudian kan akan membuat unit labor cost di kita lebih semakin tinggi. Jadi penelitian World Bank sudah diunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi dikategorikan sebagai negara dengan upah rendah. Karena, kenapa namanya itu, karena sejak tahun 2012, peningkatan upah di kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi kompetitor. Jadi kemudian, yang membuat unit labor cost itu menjadi penting mahal, dan kita berdasarkan ini tidak bisa lagi disebut sebagai negara dengan upah rendah. Nah, kemudian, apa sih yang bisa mengaruhi peningkatan produktivitas? Saya percaya, tadi juga Bumi sudah mengutakan, bahwa ada dua, paling tidak dua, tiga gitu ya, pendidikan, skill, dan kesehatan. Nah, kita melihat di sini, ternyata, keangkatan kerja kita, apakah itu yang menanggur, ataupun sudah masuk ke, apa namanya itu, ke pasar kerja, itu proporsinya memang masih banyak yang SD ke bawah. Jadi, bagaimana kita bersaing, kalau kemudian, kita masih tetap menandalkan, kenalai kerja dengan pendidikan SD ke bawah. Kita juga bisa melihat di sini, dibandingkan dengan negara-negara lainnya, kita memang, proporsinya ini masih sangat-sangat dominan, kenalai kerja dengan pendidikan SD ke bawah. Jadi, proporsinya untuk kita bandingkan, apa namanya itu, bandingkan dengan negara-negara lain, yang ini, kita lebih banyak, dengan Indonesia, dengan Indonesia, dengan Singapura, apa lagi. Jadi, ini, dari sisi pendidikan, memang, relatif ini, kita lebih baik, diberikan dengan negara-negara lainnya. Saya sepakat, tadi juga dengan Dibudin, sudah dijelaskan, bahwa, yang pertama, mengenai pembangunan sumber daya manusia, yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, itu, merupakan fondasi, merupakan, apa namanya itu, fundamen, merupakan fondasi, merupakan gilang, yang sangat penting, untuk meningkatkan produktivitas, benar-benar kerja kita. Tetapi, di sisi yang lain, kita juga melihat, dari berbagai macam indikator, bahwa, pembangunan SDM kita, itu, masih, belum, memberikan, hasil yang optimal, dibandingkan dengan negara-negara, pasal yang lainnya. misalkan kita bisa melihat, terutama untuk tahun 2013-2014, indeks pembangunan manusia kita, itu, bukannya mengalami peningkatan, ranking-nya, tapi, mengalami penurunan. demikian juga, beberapa indikator lainnya, kalau kita melihat, apa namanya itu, apa, di pendidikan, kesehatan, itu, itu, banyak sekali indikator-indikator yang menyebutkan, bahwa kita memang, masih, relatif, lemah, dibandingkan dengan, negara-negara lainnya. stantik, tadi bukannya sudah mengumpulkan, kemudian, membuat pemampuan, akadolik, sayang, matematik, dan sebagian, dan sebagian, yang, yang, itu, yang, 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 wajah-wajah, nah, ini yang merah-merah ini, kelihatan, kita bahwa, lawak kita memang, memiliki performa yang, kurang begitu bagus, dibandingkan dengan, negara-negara lainnya. Nah, kemudian, kalau kita kaitkan dengan topik, kali ini, begitu ya, apakah, yang jadi masalah itu, sebenarnya, alokasinya, atau, unitisasinya. Nah, kalau kita melihat, kita lihat, ada keharusan, kita mengalokasikan, 20% dari, anggaran, terhadap OPN. Maka, sebenarnya, kalau dilihat dari, porsi itu saja, porsi, anggaran, untuk pendidikan itu, paling tinggi, jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan, anggaran, dari prasutur, yang, kalau saya hitung, mungkin, 18,6%, ini sudah mencapai, 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, kemungkinan, bahwa alokasi, besar, ini menjadi penting, tetapi, mungkin, yang lebih penting dari itu, adalah, utilisasinya. Utilisasinya, kita tidak tahu, banyak sekali, program program penerita, program, 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 itu tidak, mungkin, belum memberikan, hasil yang optimal. Di satu sisi, kalau kita melihat, kalau kita melihat, di bawah ekstas, hanya di bawah ekstas, yang ada, yang ada, deputi, mengenai monitoring, dan evaluasi. Di kementerian-kementerian lainnya, tidak ada, jadi bagaimana, satu program, dievaluasi, bahwa, apa kelemahan, apa kekurangannya, itu, belum, begitu jalan. Sementara, di sisi yang lain, menurut saya, apa namanya itu, Kemenko, gitu ya, yang, kebetulan ada panggung, di sini. Kemenko, ini mungkin, belum, belum bisa juga, katakanlah, mengatakan kepada, kementerian teknisnya, bahwa, apa namanya itu, program ini, perlu dibaiki, dari sisi menurutnya, kemudian juga, pada hasil yang, efektif, itu harus, seperti apa, gitu. Nah, saya tidak yakin, kementerian, koordinator itu, menjalankan, buksi seperti itu, sampai saat ini, ya. Bisi yang lain, seperti yang saya bilang tadi, termasuk, itu, kita tidak punya, satu, apa dirijian, satu, kedeputian, yang menghindari, monitoring, kevaluasi, yang akan di kementerian teknis, adalah, spektrum jokal, ya, tidak terlalu banyak, muangsa administratifnya, bukan masalah substansifnya. Nah, mungkin, sebenarnya, ini, yang kemungkinan dibuat, bahwa, diutimisasi dari, kapal BNP itu, belum memberikan, hasil yang optimal, untuk menyorong, peningkatan, kualitas, SDM kita. Nah, mungkin, ini, yang akan, yang, kesimpulan saya, akhir, akhir ini, dan, ini, sekaligus, menjadikan, menjadikan, menjadikan luar, bagi kita, untuk berdiskusi ini. Mungkin, sekian, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kepada kualitas, pakorannya, mengenai, peningkatan, kualitas SCR, bagi saya, Tuan-Tuan, dan iya, di kalusin Asia. Sebelum, kita, meneruskan, sesi diskusi, karena, kita akan, mendengarkan, dari Bapak, 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 Profesor, dan iya, sementara, waktu kami, berikan kepada, Paritia. Untuk, Profesor, Bapak Roklis, Kutuning dan Bapak Roklod Agap dipersilahkan tetap di atas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Menteri Keuangan Gatuhi Indonesia, Prof. Dr. Mardyaz Waibea, selain Kino Speaker pada acara Second Think and Winner Series hari ini. Dan hadir yang berbahagia, selanjutnya kita bersama-sama akan menyimak Kino Speech dengan tema politik, anggaran, dan pembuatan sumber daya manusia Indonesia oleh pembicara kunci kita dari Keuangan Gatuhi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Gatuhi Indonesia, Prof. Dr. Mardyaz Waibea. Bore kita beri tepuk tangan yang beriak untuk Kino Serikat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatli wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Dan saya hormati hubungan Rifi dan beberapa Andrew Tini yang aku l advocate sempat mengulisipkan. Para pembicara yang sangat profesional, sini ada Ibu Serikat Menteri, dan juga Fusuf estão, dan jugawu Fusuf quem Sethwan. Terima kasih telah menonton 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 Jini ratio Jini ratio Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Jini ratio Jini ratio Jini ratio Terima kasih telah menonton Jini ratio Terima kasih telah menonton 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 Kalau keberdainya di bidang, di maritimah, di bidang budidaya rumput, teknologi tempat gunanya ini. Bisa dengan jumca, kalau ini budidaya, kita juga budaya. Di uri-uri, bagaimana-bagaimana. Kalau balik, dengan kukir. Kalau orang dikali makan, jadi masing-masing punya. Sehingga SDM-nya sesuai dengan kompetitifnya, sehingga kita punya produktivitas. Kita punya kompetensi yang bagus. Coba, next slide. Next slide. Nah, tadi yang saya berdua. Kita merubah secara total, apabila kita wajah. Infrastruktur kita membangun, kita genjol luar biasa. Konektivitas. Pembangun daerah pinggiran. Semua ekonomi terlaut. Semuanya. Saya setiap hari membangun. Berapa ratus trik? Tiga ratus. Tidak. 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 Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak pada saat saya presentasi di depan yang KPM, yang dulu Pak Sokol ini. Pada saat yang menganggarkan pendidikan yang 20% itu. Kalau dulu anggaranya 1000 triliun, 20% nya berapa? Kan barat. Sekarang sudah? Berapa? 20% itu? Itu 20% nya berapa? Empat. Itu jadi apa? Pendidikan kita jadi apa? Pendidikan kita jadi apa? Sekolah yang masih banyak yang... SD masih banyak yang SMB. Gurunya dikasih tundang profesi guru. Berapa ratus triun tidak terpakai. Kenapa? Banyak guru yang tidak berkualifikasi. Jadi ini, tadi kata-kata kesehatan sudah mulai meningkat sekarang. Harapannya sudah gampang. Jadi yang penting sehat. Sekarang 2%. Dikasih banyak sepintar. 20%. Dikasih ini waktu yang kuat. Pasar yang baik. Terminan yang baik. Jalan yang baik. Perubatan yang baik. Restrik dalam semuanya. Tapi itu untuk seluruh Indonesia. Tidak hanya Jawa sentri. Tapi semua Indonesia. Bisa tidak seperti itu? Nah, untuk memetak kondisi nusantara ini, LIP ini harus. LIP. Di dalam. Melakukan riset. Sehingga global lihat. Next slide. Belajar KL. Belajar KL. Untuk pengembangan SDM. Itu hampir suadat. Dan masing-masing kementerian. Mesti ada riset yang diperlukan. Betul tidak? Ada. Apakah itu dinas. Kepala badan. Ada badan pendidikan dan pelatihan. Ada badan apa? Balik-bal. Balik-bal. Sulit berkembang. Balik-bal itu aja. Elit dan mengubangkan. Bukan sulit berkembang. Sehingga LIP ini mustinya juga elit dan memubangkan. Memilangkan Bisa memberikan konstitusi Karena semua seperti itu Jadi kalau lihat Slice-slice berikut ya apa-apa Saya yang menggugah Saya sebenarnya bukan Profesor Dan yang provokator Provokator lebih supaya Bekatornya Lebak Untuk bisa Bagaimana kita Bagaimana lebih bisa memberikan Contribusi yang real karena Anggaran pendidikan itu naik Anggaran Saya sudah memberikan banyak hal Banyak hal ini Program-program memberitahu Bukan ada anggaran dan realisasinya Tapi kalau tidak Atau belum begitu apa Karena kalau kita lihat Kacauan jauh pintar Uang kelas Biasa sebuah demisi Agar penusangan guru Biasa sebuah dosen S2 S3 BOS VOOPTN VOBBTN BH Dan BtN BH Sekarang BAPTN, perubahannya dikepasan dari belakang Sekarang saya dan BN, waktu saya mendesain BLU Sekarang, setelah itu, kita harus berubah saja OTI UI, BN, BTB, atau BTB juga, pas saja Kita terbukul Kota-kota, waktu semua, tapi kan saya lihat yang dari BTB, BTB Aslima 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 Oleh karena itu, itu bisa dilakukan sama LIBIN Untuk bisa sama-sama melakukan penyelitian Karena LIBIN jumlah, penggaraannya kan tidak lebih dari 2.000, 2.000 berapa Biasanya tancarannya kecil banget Sekarang, waktu di BTB, saya punya karyawan dulu Namun Seperti yang teranggarannya cukup, ya lumayan Kita naik-naikkan Tapi yang penting, konkret ya, waktu saya dengan Pasar Bukak Ujion Saya mencoba BTB, betul-betul memberikan suatu strong rekomendasi Sebagai think politics assurance Waktu itu, dan memberikan suatu Asesmen dan keseluruhan terhadap semua Penyelitian lembaga Ya, tapi juga Para program BKB, ya di sini juga ada di BTB Kita reyakinkan Mendapat Papri sehari saat itu Untuk diberkali bisa Imprahnya Bisa Dan sehingga Otomatis akarnya naik Itu jangkai rencana Dari saat saya jadi LIBIN, dua kali sebeginya naik Yang saya akan melipi, dan ratukinnya Mesti sudah naik waktan juga Maksud pun jangan fungsi Punjangan Penelitinya Itu Bapak-Ibu sekalian yang Parangkali sebagai Apa Tambahan lagi Silahkan Nah ini yang pendidikan 20% Ini Di sebentar PKK itu sudah ada semuanya Tapi kembali kan kita Tidak Di sini kan kita ketemu semua Untuk bisa membuat semacam perlumpatan Tidak ada normatik Tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan Supaya Walaupun sudah ada baseline Sudah ada kematuan-kematuan Tapi ini kan Presiden ini Percepatan Karena negara masuk sudah berkembang Jadi kalau kita Sepak bola itu Kita baru saja latihan Mereka latihan masuk pergi Makanya juga Komil sudah banyak Jadi kalau kita Sudah ini bukan berarti kita menang Tapi kita kalah dengan pesaing Jadi investor Kalau Apa namanya Istilahnya Tidak masuk di sini Dia menjadi masalah Kompetitor kita Jadi kita melihatnya Tidak hanya Di Indonesia saja Bagaimana pengembangan Semata melipi-lipi di luar negeri seperti apa Lipi-lipi di luar negeri seperti apa Sehingga dia bisa memberikan Kontribusi yang real pada negaranya Sehingga betul-betul bisa meng-capture Bisa memberikan teknologi tepat benar Baik yang hiktok maupun yang sosial Termasuk politiknya Itu bagaimana bisa dikembangkan Sehingga betul-betul sinergi Jadi Pusat Provinsi Kemudian kota Itu Lipi yang harus menjadi luar negeri Sebagai lembaga Nanti didukung sama individu-individu Jadi Baik kelembaganya Maupun orang-orangnya Betul-betul kompeten dan konsisten Di dalam Menjaga Karena sinensitas Kita negara kesatuan Negara Otonomi Yang bisa menjadi fiskal Itu adalah Antara pusat Provinsi Kemudian kota Harus sinergi Jadi Misalnya Setiap pemerintah pusat Setiap menteri Setiap Gubernur Kota-kota Dan pemerintah kota Membuat peraturan masing-masing Aturan masing-masing Pun Tidak bisa dipayangkan Dari SPC Jadi SPC 140 SPC Jadi Kepala sekolah itu Lembur saya malam Tidak Menyiapkan untuk Turut-turut Selanjutnya Atau Baca Tapi untuk Buat SPC Demikian dinas-dinasnya Mudah-mudahan Libri juga tidak Lembur Garganan Buat SPC Ini kan Waktu yang Biasailah Gargan-gargan Jadi Kemudian orang Biminta untuk Mendesign bagaimana SPC itu paling Singkat Paling Mudah Jadi Ini Kelompatan-kelompatan Telah yang paling Barangkali Untuk Kita Lakukan Baik Di dalam Bapak Namanya Kemudian Dari 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 Bagaimana Lompatan-lompatan Itu kan Mening Spolus Program Kalau Program Program Bagaimana Sultans FD Memberikan Kontribusi Yang Luar Biasa Yang Beras Di Dalam Pendanaan Untuk Kepinta Medanaan Pendanaan Setelah Santai Bagus Kemudian keuangan dan liquid akan kita coba mesinkronkan Sehingga betul-betul Barna itu digunakan secara optimal Yang ujungnya bagaimana SDM itu bisa berkembang Silahkan next slide Yaitu Kita diberikan sekarang SDM Terus Nah ini juga beberapa keempatan Demografi dan juga Dan sekarang Tantangan YWB ini Supaya Bapak itu juga sedikit memahami Kira-kira Kerempotan kami Jadi kemudian keuangan seperti apa Di satu sisi adalah penerimaan Di satu sisi adalah belajar Nah penerimaan kita Ini sekarang kan sedang Bagaimana kita meninggalkan fiscal space Termasuk S-Amnesty Termasuk bagaimana kita mendapatkan Kebanyakan yang tinggi Tapi ini Ustaz Ambilah capur kami bagaimana Tapi yang penting Ibu tahu bahwa kita ada kebatasan Fiscal Di satu sisi Kebutuhan fiscal Belanja itu Luar biasa Berat-berat Banyak burat Apalagi ada di Inefisiensi Apalagi bandai yang Kita harus bisa menangani Koroktor-koroktor Sehingga kalau boleh kita simpulkan Dalam 16 Next slide Slide berikutnya Ini adalah pertama Ruang fisika kita terbatas Jadi kita harus betul-betul Tintis Bagaimana bisa mengalokasikan ini Yang berikutnya Mandatory spending Dan belanja wajib Itu tidak terlalu besar Ini belanja wajib Jadi kata-kata kita itu Sudah ada keluar Karena sesuai dengan aturan undang-undang Dari 20% 20% Kesehatan Langsung ke daerah Ini sudah harus Jadi kreativitas kita Untuk memberikan ruang Untuk menambah sesuai dengan prioritas Itu harus kita Berikan sebetulnya Kalau tidak kita hanya menurunkan Yang sebagai aljir Terus efisi Dan disambil itu sudah begitu Tapi banyak efisiensi Ini efisiensi Ini yang bisa dilakukan Kemarin juga pada saat saya Dari PKB Pada saat saya mengajukan Pada pembinaan Untuk meningkatkan reformasi Saya mengatakan Bu Bapak Ini saya efisiensi Di anggaran saya Jadi saya tidak menambah Beban ABN Tapi efisiensi dilipih Diefisiensi Tetapi terus nanti dibagi sesuai Meritnya Karena kalau tidak Nanti ada yang Mata akhir Tapi ada yang Air mata Yang kena terus Dapat waktu Ya Tapi ada juga yang Aduh Bikin jari Kalau masih punya jari Jadi gitu Tidak kebagian Nah ini kan juga tidak benar Maka ada reformasi Dan penyerapan belanja Kita juga kata kurus Di Dari Sudah lebih dari 2D Anggarannya sekarang Menjadi lebih kurang Menjadi satu rumah Dikian dari rumah 4D Itu kenapa Jadi kita juga harus lihat Kita buka lagi Kita buka Belak-belakan aja Apa Program pergiatannya Apa Untuk belanja bagai berapa Belanja barang Bagaimana Untuk Para peneliti Seperti apa Punjangannya Bagaimana Bagaimana Mereka di encourage Untuk mendapatkan Begitu-begitu Yang hasilnya Lebih tepat Lebih tepat sasaran Dan bisa dimanfaatkan Dan mereka Dikerjakan Dengan Dengan Keluar Negeri Dari rumah Kalau yang asing Beli rumah Dari 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 Expertise Dari Mana Jadi kita Menggunakan Expertise Tidak berasal Dari Orang yang itu Yang penting Songnya Bukan Songnya Apa Ini Jadi Reformasi Lumpatan Pertama pada ini yang paling kali kita harus kita lakukan, sehingga betul-betul kita bisa mengoptimakan dengan baik. Saya kira itu nanti terakhir sebagai penutup, jadi saya kira wabah-wabah sekalian saya hanya memberikan semacam provokasi saja. Bagaimana lebih setelah 50 tahun depan bagaimana, dan saya bilang secara umum, dan kita bisa mengetahui secara umum dengan KF, dan apa gap-gap yang kita kirim ke gap-nya itu, dan kemudian setelah infrastruktur dicoba digencol, terus dan untuk ini, tahun ke-2 tahun ini, dan ketika tahun ke-4 beliau akan berjalan ke SDM, pembangunan SDM, untuk bisa memenuhi terkembang. Nah SDM yang bisa mengurangi terkembangan, dan meningkatkan penghasilan adalah SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas seperti apa? SDM yang diisi, diberikan pendidikan, maupun ilmu pendidikan, yang sehingga berisi, isi apa ya? Apakah skill, apakah keterampilan, apakah pengetahuan, sesuai dengan level-nya, dan sesuai dengan kondisinya di daerah masing-masing, dan juga masing-masing pribadi, kita hanya memberikan sebagai sebuah mindset-nya, akan lebih bagus, dan demand-nya sudah kita antisipasi, sehingga matching, antara sabir demand dan matching, antara kebutuhan, dan job requirement-nya, termasuk link and match dengan industri-nya, sehingga betul-betul tidak ada lagi pengambilan. Tidak ada lagi yang kita dapat pekerjaan. Dan kalau dapat pekerjaan adalah pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya, sehingga adalah meningkatkan produk di fitas at-tien. Kita punya akaraya sangat kompetit, karena kita mempunyai kekuatan di kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada keynote speaker kita, dan dengan hormat kami mohon perkenan keynote speaker kita, Wakil Menteri Kawangan Republik Indonesia, untuk bergabung bersama para pembicaraan. Dan hadir ini berbahagia, acara kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, untuk itu kami kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Zamroni, dari B2 Ekonomi Dikam Selamat. Terima kasih, Prof. Badiasmo, atas paparan mengenai bagaimana upaya kita untuk membuat peran akhubian dalam meningkatkan di sini. Tadi, Prof. Badiasmo memberikan salah satu catatan yang saya masih ingat, tantangan buat NIPI, bagaimana NIPI bisa membuat perubahan yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Itu mungkin penyadaan cukup berat bagi kami yang ada di sini. Oke, selanjutnya, kita masih mempunyai waktu sekitar 30 menit untuk diskusi mengenai bagaimana tadi life cycle approach, kemudian sustainable approach, dan peningkatan daya saing terhadap bekerja Indonesia di Asia. Di sini masih ada sekitar waktu 30 menit. Kami akan mengundang balonis sekalian untuk mengajukan pertanyaan atau komentar, dan kami mohon putuk poin sehingga bisa merata. Kami buka sekitar lima penanyaan yang mohon disebutkan, ditujukan kepada pembicara yang mana. Kami bersilakan, yang pertama di bawah, yang pojok belakang yang warna hitam. Kemudian yang belakang, pakai gilbab, nomor dua. Nomor tiga, NIPI. Kemudian yang keempat, yang mas Coklat ini. Yang kelima, oke, lihat Bapak yang paling kiri. Mohon maaf disebutkan nama dan institusinya. Dibur silahkan, mas yang pertama. Ya, mohon tutup poin. Terima kasih kepada Moderator. Perkenalkan, nama saya Renri. Berasal dari Balai Kesal Pengembangan Latihan Kerja di Serang, Provinsi Banten, di bawah Kementerian Ketenagakan Kerjaan. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama dan kedua, saya tunjukkan kepada Ibu Tuning dan Bapak Latifahdan. Ini terkait dengan, tadi disinggung, alokasi anggaran juga. Dari awal saya amati, sampai terakhir tadi Pak Mar Diasmo menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dari ABPN itu sekitar 20 persen. Karena ini amanat dari Udaudar Dasar. Nah, padahal di lapangan ketika kita bicara masalah kompetensi, pelatihan kerja ini juga memiliki faktor penting dalam peningkatan kompetensi dari calon tenaga kerja dan juga tenaga kerja itu sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu, alokasi anggaran untuk pelatihan kerja itu sebenarnya yang ideal seberapa? Selanjutnya dari ABPN. Karena seolah-olah di anak titikan gitu Pak. Pendidikan SDM lebih kepada pendidikan formal. Non-formal dalam hal ini pelatihan kerja seolah-olah dipinggirkan. Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan soft skill. Nah, ini contoh saja di tempat kami di Banten, khususnya di Serang. Ketika lulusan sebuah BLK di kami sendiri, ditempatkan atau dimakankan di sebuah industri. Ketika ini industri di luar kota Serang, mereka keberatan. Alasnya jauh dari rumah. Nah, terkait dengan soft skill ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa sharing dengan kami bagaimana kemudian mengantisipasi bahwa ternyata budaya lokal setempat itu mempengaruhi bagaimana kemudian tenaga kerja itu bersikap. bersikap, kaitannya dengan soft skill. Karena kalau hard skill, kita sudah ada SKKMI atau KKNI, tapi soft skill ini yang mungkin agak susah. Bagaimana kemudian langkah jitu untuk mengantisipasi atau budaya lokal yang kemudian menghalangi peningkatan kompetensi. Kemudian terakhir kepada Mr. Chris Manning, I would like to ask you about the maybe the roles of vocational training. especially in Australia, how the government of Australia manage maybe vocational training center to enhance worker competencies in Australia compared with in Indonesia. Thank you very much. Terima kasih, Mas Rini. Pertanyaan juga bisa dilakukan kepada kongruis-kongruis semua, jika nanti ada pertanyaan terakhir di video. Lepasanya penanyaan ke-2, ibu yang di belakang, silakan. Selamat siang. Saya dari International World Institute. Mungkin mau tanya? Saya Ubi Cagibar. Pertanyaan saya, ketika saya melihat tulisan dari wartawan Manson Retour Foundation, tanggal 20 April 2017. Di sana ditulis bahwa adanya child trafficking dengan modus fake passport. Nah, ini berarti pemerintahan kita belum baik dalam pendidikan khususnya untuk anak-anak di daerah-daerah. Sehingga mereka meloloskan pemohon kerja anak-anak. Dan bagaimana pemerintah dapat menyikapinya hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penanyaan ke-3, ibu ke-3, silakan. Mohon batu. Selamat pagi. Semua pembicara. Terima kasih. Untuk semua pengaparannya. Oke, saya ingin... Mohon batu. Nama. Bagi. Lupa. Saya mainin kuih gaunan. Min pamin saya. Akhirnya gaun. Saya mengajar di fakultas ekonomi dan bisnes UI bersama dengan ibu. Pak Haryas. Saya ingin bertanya kepada bapak. Karena begitu. Aku berapi-api mempertanyakan ibu ini. Apa nih sumaranya. Tapi begini. Saya sedang juga mempertanyakan pemberian di kamar. Ya. Sekarang melipi pendibawah istan. Saya di pendidikan di bawah menteri yang sama. Pada suatu hari saya sedang bekerjasama dengan Universitas Ibu PAN. NDP. Saya tahu bahwa ada pelabuhan baru. Dan pelabuhan udara baru dibuka oleh Bapak Presiden untuk bisa berkomunik. Dalam kaitan dengan saya bekerjasama dengan pendidikan di Bapak. Saya tanyakan. Pak Rektor. Apakah Bapak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur di daerah Bapak? Apa yang? Itu kan ada pelabuhan baru. Apakah ada lembaga pendidikan di sana yang akan mendukung investasi itu? Atau itu untuk siapa? Saya tanya. Pak Rektor. Tidak tahu jawabannya. Baik pendidikan maupun pendidikan tinggi. Tidak ada sekolahnya yang berkaitan dengan para perusahaan. Kalau begitu untuk siapa? Pertanyaan yang serupakan juga berlaku untuk Papua. Banyak infrastruktur. Begitu ada uang. Bukan orang Papua. Sebagian besar yang menikmati. Pendatang. Jadi pembangunan untuk orang atau untuk daya lapan? Kaitannya dengan pembangunan manusia. Jadi itu pertanyaan dari segi APBN di Bapak. Keuangan itu untuk apa dan siapa? Terima kasih. Terima kasih. Untuk penanyaan itu, silakan. Masa-masa. Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Sebeling. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islamah Aminia di Jakarta. Ada tiga poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah Ibu Profesor yang memungkakan penunian. Generasi baru atau anak-anak kecil yang baru lahir sehat. Saat menjadi generasi kerja yang cerdas. Tapi kalau kita lihat di sini, bagaimana bisa sehat? Kita di sini mengkampanyekan jangan menopo. Kita lihat di sini, SD saja sudah merokok. Gitu. Kita mengkampanyekan di sini. Tapi lihat juga, di TV nasional, iklan rokok itu merajai semuanya. Terus, kita dimana yang kampanyekan? Terus, sedangkan rokoknya saat itu memasukkan dan luar biasa. Itu saya yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Yang kedua adalah, saya mengatakan kepada Bapak. Bapak, kira-kira APBN yang dipenitikan ini yang ditujukan untuk PTS. Terutama bagi kampus saya sendiri, sekolah tinggi saya. Kadang-kadang juga dipenangkan sebelah mata. Sedangkan kita mau meningkatkan daya saing. Tapi, sekolah-sekolah tinggi, karena belum terkenal, seakan-akan orang tidak akan masuk ke situ. Padahal di situ, kita tidak boleh dipenangkan sebelah mata. Saya, sekedar informasi, ketua atau rektor saya yang pertama itu, kiri haji ahli mustapai aku. Padahal saya belum punya kampus sampai sekarang. Kampus saya masih numpang di kiasan Alamedia. Santret. Di jalan kerasa orang. Begitulah. Bagaimana peran APBN yang berbeda ini untuk PTS, yang lebih concern juga untuk INTEX. Terus, yang ketiga adalah bagaimana kita supaya kita juga ingin penangga kerja yang baik, tapi sekarang terlihat juga agak memperludak. Terutama juga infrastruktur yang tidak dihubung. Kita lihat di Jakarta saja, kalau kita melihat bagi, macet, terhambat lah ekonomi, kan begitu ya. Jadi, bagaimana supaya cepat, saling keterangkaitan itu cepat. Jadi tidak, tenaga kerja banyak, S1 banyak. Tapi, ada yang tetap memang hambat. Jadi ketimpanan, yang ini sudah bagus, yang ini masih dibawa. Tenaga kerja sudah baik, infrastruktur sudah. Dan terakhir saya sedikit saja, banyak juga lulusan-lulusan S1 yang tidak sesuai dengan S1-nya. Saya punya contoh saudara saya. S1 sebenarnya pendidikan bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia. Tapi bekerja di SPD, salah satu kanton terkenal. Dia berkata, berapa ini untuk di guru? Gaji di guru itu, gaji itu, mata pajaran berhabis Rp25.000-Rp30.000. Sebulan dapat cuma Rp2.500.000. Sedangkan sekarang, kerja di SPDHP. Kalau achieve target, itu sebulan sudah sampai Rp10.000.000. Saya juga pengajar, gaji tak seberapa. Jadi pengen, pindah ke SPDHP. Nyata. Alhamdulillah, capai target terus. Seperti kan setiap bulan Rp10.000.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ke penanyaan itu lagi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama subakrio dari UPS. Berangkat di STI. Berita terkini mengandalkan penyakit. Yang pertama saya ingin apresiasi kepada Ibu dan Bapak. 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 Berbicara semuanya yang bagus-bagus. Dan sangat menarik sekali. Terutama sangat relevan dengan topik-topik yang sedang menghabiskan saat ini. Yang pertama, kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bu Tune. saya pernah mengirimkan dua kelas ke Ibu untuk DDD mengirim dua kelas anak-anak DBS untuk DDD pertanyaannya adalah tadi salah satu poinnya adalah bahwa selama beberapa tahun terakhir itu angka kelahiran selama itu tidak terjadi memang betul bahwa bonus demografi digantukan oleh banyak-banyak faktor tapi salah satu faktor yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita tidak berhasil menurunkan angka kelahiran dan faktor yang lain juga tentang masalah kelahiran itu adalah juga yang barangkali juga terkait dengan masalah politik kebijakan saya pikir kita tidak bisa menafikan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya tangan BKKBI di daerah kemungkinan itu salah satu tentu kita tidak akan bisa melawan lagi konstitusi itu tetapi kalau memang itu tidak merupakan bantuan bersama tetapi tentu ada cara lain untuk menangani lebih bagaimana mengefektifkan kerja keluarga perencana dalam rangka untuk menekan angka kelahiran itu melalui forum-forum politik tentunya kemudian yang kedua untuk sekaligus untuk Pak Latif Andam dan Pak Chris Manning menyebut beberapa hal menyebut mengenai minimum wages dan di situ tampak bahwa Jakarta dan Surabaya ekologi sangat tinggi kemudian Pak Latif Andam itu mengupas cukup banyak dan mengenai masalah productivity itu adalah dua hal yang harus kita kontraskan gitu karena kalau minimum wages itu melampaui productivity-nya tentu itu akan merupakan suatu kejala perekonomian yang kurang menarik meskipun kita juga tidak menginginkan menjadi bangsa yang upah rendah lagi gitu ya tapi productivity tidak berupa suatu hal yang perlu kita tingkatkan karena kata beberapa ahli yang saya baca itu malah sudah dikatakan bahwa minimum wages kita itu sudah melampaui productivity-nya dan itu akan cukup berbahaya untuk leads ke ekonomi yang middle income track gitu nah bagaimana mengatasi hal tersebut yang ketiga untuk yang terobat Pak Menteri Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Martiasmo salah satu slide yang sempat saya lihat disini adalah yaitu tentang komposisi meleksitnya beberapa anggaran pendidikan infrastruktur dan subsidi fiturnya subsidi energi serta kesehatan sangat diapresiasi sekali kalau pendidikan sudah tidak ada ceritanya itu memang amalan konstitusi yang harus ketinggian sangat diapresiasi sekali dengan meningkatan infrastruktur yang sangat meningkat tinggi sekali karena tidak tidak dibungkiri lagi bahwa peningkatan infrastruktur itu juga merupakan suatu hal yang dampak multi-layer rate-nya cukup tinggi peningkatan pendapatan masyarakat kemudian juga apresiasi dengan keberanian pemerintah untuk memotong subsidi energi menjadi sangat rendah sekali itu juga berpengar suatu hal yang menurut saya sangat diapresiasi tapi satu hal kayaknya agak sedikit kurang nyimpang yaitu keseliatannya rendah sekali kenaikannya dan itu sangat sangat berdasarkan kalau kami-kami yang sudah umur umur tua ini ke rumah sakit BPJS-nya poah rekodnya setelah hal dan terutama juga yang mantan yang pensional dari Bukam Negeri atau masih Bukam Negeri yang sempat merasakan askes menjadi BPJS itu turun drastis itu nah tentu tidak hanya untuk Bukam Negeri saja tentu untuk semuanya saya kira perlu keseimbangan tapi tadi Pak Bukam Negeri juga sudah menyebut per tahun ketiga SDM mudah-mudahan tahun ketiga SDM termasuk meningkatkan anggaran kesihatan itu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih akan kami kesempatan pertama buat Prof. Batyipun dengan respon kami silakan terima kasih Pak dari 6 tadi yang langsung adalah mungkin saya mulai dengan ibu yang dari Pak Otasi Bukum UI saya juga saya berapa bicara jadi begini kalau saya ingin membicarakan sesuatu misalnya lebih maka untuk pengembangkan yang akan saya lihat adalah kekurangan jadi ingin supaya understand karena kalau yang baik dibicarakan disini silah tambahnya kurang juga baik ya yang baik tapi kalau ingin melihat yang lebih baik lagi supaya lebih optimal sisi kurangnya yang ditaraskan supaya berkembang baik jadi adanya saya tidak berarti apa-apa tidak mengapresiasi yang sudah berjalan dengan berjalan dengan berjalan selama ini tapi supaya lebih meningkat dan lebih optimal kita coba pembayakan yang barangkali belum terlalu optimal tapi kita optimalkan jadi saya tidak salah saya menyalahkan atau mencoti yang kurang jadi balik saya apresiasi yang selama ini sudah berjalan tapi barangkali untuk terdepan yang mungkin lebih berjalan yang menyebabkan bu infrastruktur apakah yang tidak masuk berjalan untuk bisa maju seperti ini kami pernah jadi DJ Prima dan pada saat itu dan tadi pada saat saya buka muslim bank nasional itu dimulai dengan muslim bank tingkat kecamatan bahkan kelurahan kecamatan baru muslim bank kawabatan kota baru provinsi baru nasional nah pada saat saya kadang-kadang mewakil ibu menteri ikuti muslim bank beberapa provinsi kalau banyak jahuan provinsi tidak mengatur itu yang hadir adakah selain undanya itu stakeholder itu hadir termasuk rektor di daerah itu mestinya ada pengamat transportasi saya kalau saya DKI 25 DKI diundang semua Masa di Jogja berbandingi PTN PTS juga diundang sebagai stakeholders nah sehingga saya sampai rektor LTT pada saat membangun itu mestinya ini secara normatifnya mestinya diajak bicara bagi rektor dan ada pelabuhan yang sekarang sangat bagus karena pelabuhan itu penerbangan yang untuk apa namanya pomodo itu dan selalu dijadikan suatu apa namanya placement dan suatu prototype yang bagus mestinya rektor diajak bicara termasuk pada saat kita membangun airpods yang di apa namanya Nusantara Barat termasuk di Jogja langsung dalam sesuatu diajak bicara pasal membangun nama-tapan yang baru yang akan datang dimana di Pulau Progo misalnya jadi saya juga kenapa tidak ada tapi anyhow ya yang dibangun oleh presiden ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tidak untuk rakyat dan selalu bersikir menyampaikan kalau pembawa infrastruktur yang besar-besar itu itu bahwa iya kontraktornya dari daerah itu dan kuih NKM yang disitu jangan penting besar terus pasti dikalahkan dari daerah itu jadi artinya kuih pembangunan itu harus sampai ke daerah itu karena infrastruktur yang besar ini adalah di sini jangan jalan-jalan jalan-jalan sehingga kalau ada gulanya sepotnya kandang sendiri sehingga mengurangi ketimpangan sehingga oleh NKM seperti itu dan kami kemarin baru saja di Kongres ekonomi umat kami mengeluarkan yang namanya UMI tapi hanya ultramikro jadi tidak hanya mikro tapi hanya utra jadi tadi pembangunan itu siapa? saya kira ya untuk semua nah tadi justru saya tantanganku bisa tidak lebih itu bisa memotret kondisi-kondisi di daerah itu sehingga jangan terlalu penting dibuatkan orang-orang Jawa seperti orang pembangunan Papua tapi yang menikmati bukan orang Papua saya tidak tahu siapa pokoknya di luar Papua kenapa? pertanyaannya kenapa? LIPI pernah masuk tidak di Papua masuk Papua Barat dia budaya seperti apa seperti yang dilihat oleh pas jadi budaya lokal setempat kita harus mengamati budaya Papua seperti apa? saya tidak mengerti bedanya jelek tidak ada positifnya apa yang disini dia tidak bisa memberikan suatu gesture memberikan suatu porsi pendidikan sekarang itu saya langsung tetapannya Mas Genji ini karena saya pernah ke Australia dengan sekjen dan karena saya sempat belakangnya PLK yang ada di Australia dan sekarang Menteri Perindustrian oleh tahun 2016 akan ada BAK khusus infrastruktur dari Bapak latihan karena yang namanya teks atau apokasi itu tidak cukup hanya untuk pendidikan dan kebudayaan tapi juga ada teman-teman termasuk Bukit Suno di Sarten tapi juga termasuk Menteri Perindustrinya dan teman-teman dan teman-teman kerja pernah bicara bersama-sama dengan panah seperti ini bahwa beliau menyampaikan bahwa tidak cukup dengan pendidikan betul terbukuh dan terbukuh teman-teman anggaranya tidak hanya yang pendidikan formal tapi pendidikan yang ada di BLK-BLK itu bahkan kita memberikan anggaran kepada pemerintah daerah yang punya BLK-nya di daerah itu sehingga bisa di pertanyaannya bagaimana sertifikasinya bagaimana keterampilannya dan kenapa Maluku harus seperti ini kenapa nanti kumatabat seperti ini nah itu LIPI harus berperadisi sebagai kumatabat kalau disumbar itu sebaiknya pendidikan lokasi yang dikembangkan yang manusia seperti ini kalau yang Bapak di Banten harusnya seperti apa jadi insya Allah mulai tahun 2015 dari kacamata pemerintah mengenai penyiapan yang keras cukup karena keleman kita kalau kalian yang dilipi bahwa ada dua untuk berhentikan potasi satu adalah alat yang mesin sudah cukup misalnya alat untuk cantik untuk selas untuk geraji untuk masalah-masalah di histori bagus dan yang kedua gurunya ada tenaga yang andal khusus untuk keterampian sini karena guru yang banyak ada guru yang normatif guru matematika bahasa Indonesia guru bahasa itu kan ada di sekolah bukan untuk yang sepatnya Alia yang Alia betul ngukur Alia ngelas Alia ngukur apa namanya ini kan dari orang-orang yang ada di PLK ada di kelatian buatan yang ada nah ini barangkali yang harus kita lakukan dan saya susu kalau budaya lokal juga seperti itu yang dari mereka yang dari nama timah tadi yang dari ABB Pekas tadi terakhir sebelumnya yang menanyakan mengenai BTS mestinya pertanyaan Bapak ke menurut respectivity kenapa BTS supaya itu itu hasilnya seperti apa sekarang kita kan nanti ada berantar mitik respectivity respectivity dan uangan kami ada yang menyiapkan fiskalnya selama programnya itu mendukung prioritas nasional bagaimana tadi termasuk BTS dan BTS maka kita sangat membantu kan kita juga menyekolahkan dosen S2, S3 juga tidak hanya dosen BTS kita memberikan alokasi dosen yang mengajar kita alokasikan melalui propertis ya propertis propertis itu adalah membantu BTS BTS dalam kekurangan dosen tapi nanti kita kalau mau tanya kita selesaikan serah bagaimana itu bisa membantu tapi ini intinya melalui kementerian bukan kesayang kita hanya menyiapkan apa dananya Pak Baggio saya kira terima kasih ini itu sebenarnya kesehatan itu sebenarnya kesehatan juga lompatan karena selama ini kalau Pak Baggio gambarnya diselesaikan sebelumnya belum pernah anggaran 5% untuk kesehatan atau fungsi kesehatan itu baru mulai tahun 2015 tahun 2015 sekarang 2016 sekarang 2016 selama itu minimarnya bahan tadi 3,5% nah memang tapi setuju BPJS kesehatan ini saya mungkin jauh cuma ini bagaimana antara supply side dengan demand side dan nanti kalau saya akan bicara mengenai itu karena itu tidak cukup sebentar tapi kalau BPJS kesehatan itu itu sangat multi kalau itu juga bisa bikin kalau politik anggaranya seperti itu kita harusnya terus sudah hanya sekitar BBI memang harganya ekonominya mereka sekarang sekitar 36 atau 46 kita hanya sanggup 23 orang orang jualnya orang jualnya mereka bilang kalau kalau 46 aku kasih 23 mau sehat tapi itu kita tanya bagaimana BUMN punya asuransi bisa bener-bener bagaimana pengendal bagaimana cost-staring ini kita pikirkan barang-barang namanya kesehatan itu seperti itu. Tapi kita coba untuk BPJS itu bayangin bagus, kita maaf, terus bayangin kecil wan-wan seperti itu, mudah-mudahan makin lama makin baik, makin lama makin baik dan kita optimalkan. Di Amerika itu ObamaCare masih banyak dibicarakan. Di sini BPJS baru berjalan beberapa tahun, tapi mudah-mudahan dengan makin lama kita memperbaiki pengendaliannya, efisiensinya, dan sebagainya dan segera di semua sesuai dengan berbicara. Terima kasih. Bapak Bapak Berselamatisme, selanjutnya Bapak Berselamatkan Bapak Buk Turing, akan nanti dilakukan ke Bapak Berselamatisme dan kemarinan. Terima kasih pertanyaannya Bapak Berselamatis, tapi pertanyaan Bapak Berselamatis dari Jawa. Bapak Berselamatis. Bapak Berselamatis. Itu halnya sama Pak, tapi dari sisi anak-anaknya, itu kelihatannya tingkat untuk mengikuti pelanggaan itu sangat terendah. Dan ini tidak hanya diserangkan, saya juga liat di kawal dan juga di dapat teman lain. Sedangkan dari di belakang, banyak saya merupakan, itu juga mengatakan bagaimana mengingatkan motivasi anak-anak untuk ikut pelatihan. Nah, ini adalah bagian dari ikan sisi dari sekolah menuju dunia kerja. Komennya dari pemerintah masih belum kelihatan. Banyak sektor Pak Mo yang K dan L itu mempunyai program untuk mengatasi anak-anak di sekolah untuk pendapatan pelatihan. Itu banyak, ada 17 sektor dan kebagaan. Tetapi yang tidak ada komitmen dan koordinasinya. Siapa sebetulnya yang menjadi leader atur ini? Nah, inilah pekerjaan yang kita harus tembus. Agar anak-anak ini bisa terus pelatihan. Sampai, disampai gitu, pelatihan macam apa yang sebetulnya itu cocok dengan dunia perbentuan, dunia kerja. Itu kan masalah besar juga. Apakah, nah ini terkait dengan apa-apa Pak Mo tadi ya Pak Mo. Itu perlu equipment, equipment itu kalau dikejar teknologi yang maju terus, selalu akan ketinggalan. Belum lagi, disuruhnya. Nah, kemudian, jenis pelatuhan. Saya mempertang jalan-jalan ke Pak Mo dan L itu saya mengandalkan, anak-anak tenaga kerjanya ini dari mana? Dia mencontohkan, CEO-nya mencontohkan, oh diambil dari BLK, silakan. Tetapi hanya kompetensi teknis dasar dan di pemerikasi diberi training lagi satu tahun. Dan ini adalah step itu menjadi apa, mengatasi link and page yang tadi disebutkan kurang bergaul. Pembelian, sound scary ya Pak, ya tadi, sound scary ya. Saya, saya setuju dengan Bapak yang dari Serak itu tidak ingin bekerja jauh-jauh. Ini saya ketemukan juga di Sarawak. Saya main-main jalan di industrial area Kerawang. Karena saya melihat, kenapa budusan SNK di Kerawang, yang tidak dikelola pemerintah, itu maksimum persennya jadi utuh. Nah, waktu saya tanya kepada KMP dan orang-orang industri di sana, itu rupanya begini, ada kealian transisi dari daerah agraris ke daerah industri. Itu memerlukan tenaga kerja yang harus disiapkan dan baik-baik. Karena umumnya, anak-anak muda yang dari daerah tradisional ini, dia tidak siap untuk mengikuti aturan-aturan yang tetap di dalam dunia kerja, apalagi di pabrik-pabriknya. Banyak yang tidak bisa disiplin, tidak bisa mengikuti kerjasama dengan teman-temannya, dan lain-lain. Yang ada di situ, ditangani oleh padahal ada perja. 10% dari penyerapan tenaga kerja di industri itu harus anak luka. Mungkin tidak bisa terpenuhi. Nah, ini kemudian ada si SKO ya, Indonesia Business Labu, punya program Equal Youth, yang menyiapkan anak-anak dari transisi menuju dunia kerja ini dengan training. Trainingnya sederhana, bagaimana membuat aplikasi untuk pekerjaan, bagaimana menghadapi interview, memasang gas yang benar, kemudian jangan mengopo, kemudian kakinya juga yang baik untuk menangani. Itu dari 50 pangasibat, 45 pangasibat, diantaranya sudah terserah di dunia kerja. Nah, hal seperti ini harusnya menjadi, menjadi perhatian dari pemerintah dan pemerintah terkait, dan kemudian bagaimana menanggalkannya. Mungkin dipakbursi dengan swasta, barangkali kalau pemerintah masih di bilang ya Pak Amo ya, bagi-bagi ruang fiskalnya itu, barangkali bisa hanya tinggal menggabungkan, biaya tidak menjadi penatah kerja itu sudah konsepnya, wajar banget, tapi koordinasinya siapa? Kita perlu leader untuk ini. Jadi soft skill-nya, disiplin, teratur, think work itu belum ada, karena masyarakatnya masih transisi dari agraris dan industri. Kemudian, ini banyak nih, Pak siapa kuning? Dari itu, kalau untuk pancah yang terhadap ini, pancah sudah ada undang-undang 2007. Saya sempat mengawal undang-undang ini, waktu saya jadi jadinya Pak CK, di Menpong Serang, Jerman Bahala. Saya sampai bisa ikut penangkat dua trafik dan transisi sepuluh anak-anak muda. Tapi waktu saya kirim ke rumah, anak-anak muda ya, selalu aku malah semak baik. Ini menyejikan saya yang tidak terjawab. Nah, tetapi, mulai, barangkali mulai dari memberdayaan ekonomi keluarga, agar anak-anak ini disiapkan untuk sekolah dan siap kerja. dan ini sesuatu yang modern-stable ini seluruh dunia ya, maka orang-orang juga juga mengalami itu. Tetapi ini memang harus bagaimana kompas perempuan bisa digerakkan untuk membahas cahaya tragedi ini. Jadi, law enforcement-nya dari tahun 2007 ya. Mari kita sama-sama. kemudian kebetulan, ini yang sudah pilih SDGs Agama ya, kebetulan saya juga menginisiasi studi mengenai The Economics of Tobago tahun 2000, kerjasama dengan World Bank. Itu hanya ingin mengatakan bahwa meskipun harga lawan ini dinaikkan, supaya pemerintah tidak akan turun lama dan menjadi ekonomis kekandesan. Jadi, kalau orang yang mencanduan rokok ya, dia akan merokok. Terus siap pakai. Oh, sudah berhenti ya? Sudah sepuluh tahun. Alhamdulillah. Terus siap pakai. Terus siap tersebelah di nama asing. Tapi, sejak studi itu 2000, tahun 2000, bergaung terus digantikan oleh teman-teman saya yang berjambung dan jenis baga demokrasi. Baru kelihatan senara ngasih ini 16 tahun kemudian, dan yang paling penting diadvokasikan adalah persen expenditure dari rumah tangga. Kedua terbesar adalah untuk tebak, untuk over subject. Sekarang mungkin bergiasa menjadi ketiga karena yang kedua lebih selamat. Nah, jadi, tetapi ini artinya apa? Hanya 5% untuk pendidikan dan 2% untuk pendidikan. 2% dari seluruh peneruan rumah tangga. Nah, ini yang perlu dicermati. Bagaimana memberi pengetahuan kepada orang tua tersebut sama ayahnya itu jangan bunyi rokok, tapi pakai kontrasepsi buat istrinya atau sekolah bayar sekolah anaknya. itu berarti kita. Nah, sekarang banyak perusahaan rokok akan mengganti linting perusahaan SKTN yang diperlukan. SKTN ini menjadi dari linting tangan menjadi peseng. Artinya employment juga akan berhasil. sepat, mohon pak cik kawai atau covid itu contanda tangan ekstri. karena terlihatannya memang di restoran-restoran kebagaan umum publik karya itu sudah memasang hilang perokok. Termasuk kampus FGB sudah bebas perokok mulai sejak tahun ini. Jadi, ini sudah kemajuan besar, tapi harus terus diberikan sehingga nanti kalau orang merokok itu long term care-nya atau yang akan datang kalau dia menjadi cupang, itu biayanya besar sekali. Jadi, itu belum bebas rokok. Iribi belum bebas rokok. Iribi belum bebas rokok. Ya, lebih balas jalanan. Ya, orang penjayaan saya itu menghasilkan itu sebalik anaknya di bahasa yang itu merokok. Terluku merokoknya banyak anak saja sudah tahu itu setelah merokok. Ya, kemudian terakhir terima kasih Pak Bajor pilih mahasiswa ada. Anak di situ, Pak, dari BPS buat ini. Bapak, kalau tentang TFR yang enggak turun-turun ya. Tapi, kalau teman-teman di KKPR di lapangan itu sudah bingung. Ya, semua sudah jenuh, semuanya sudah konferensi. Sudah, kalau tidak ada keseluaan, yang belum ini untuk menurunkan TFR lebih lanjut adalah itu loh, sampai kini-nya, jadi ada permintaan hampir, tapi tidak terpenuhi 11 persen. Itu kalau itu dipenuhi, TFR itu lemak, dan juga menghilangkan pernikahan ini dan kehamilan ini. Kalau itu dihilangkan, maka TFR akan turun, tetapi jangan kebablasan. Tahun 2035 hanya boleh sampai 1,9 TFR 1,9. Kalau kebablasan, kita kurangan orang juga untuk angkatan saya kira itu oh iya, dananya kalau kesehatan dari 5 persen yang itu yang itu 30 persen bangga saya sering ditanya tidak jalan 5 persen termasuk dikatakan dan dan jadi untuk dikatakan ini berat sekian terima kasih. 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 dan sekian yang naik, kesehatan yang naik, maka peningkatan penuntutupitas itu memperbaikannya mungkin pengetikuan itu tidak harus menaik beberapa tahun, jadi kita memilih saja sehingga kesempatan, jadi itu yang akan terakhir. Mungkin demikian Pak moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.